Oh really? Nah ini kamu kasih tips lah buat temen-temen cewek-cewek yang disana biar dia gak salah pilih gitu Biar 2 juta Kamu iya itu Iya 2 juta Sama siapa om-om atau Dia anggota BUMN Anggota BUMN Oh my god Dia anggota BUMN Jadi kalian para istri para wanita yang mau nikah Di protect for yourself Hahaha Hai welcome back to my youtube channel It's time for speak up Sebelum kalian nonton video aku jangan lupa buat subscribe like comment and share Oke guys di Sunday talk episode sebelumnya kita ngebahas soal dunia LGBT dan narasumberku menceritakan kisah hidupnya Sejak kapan sih dia jadi gay Nah buat kalian yang pengen kepoin video selengkapnya kalian bisa lihat di postingan aku yang sebelumnya Langsung aja klik di pojokan itu Itu ada episode aku yang menceritakan tentang Us Pertama kali dia mengenal Pertama kali dia hubungan badan dengan sesama jenis Oke kita langsung aja tonton videonya Lanjutan dari episode sebelumnya Di Indonesia sendiri tuh ada gak sih komunitas LGBT gitu Kalau Indonesia komunitas LGBT ada ya Kalau kita namun di Facebook Gie Malang Kok ada? Ada Facebook coba Gie Malang Masa sih? Oke kita lanjut terus Kalau di Facebook Gie Malang Jangan-jangan jangan pakai Facebook itu kalau luas jaringannya Kita download di Playstore Apa itu? Tinder Di Tinder? Atau di Hornet Oke Tinder, Hornet Tapi kalau misalkan kita download di uc browser Ada iklan bawahnya namanya Bluet Apa Bluet? Bluet Bluet, Bluet, Bluet Sekarang nyebutnya Bluet Oke Itu juga aplikasi pakai area Dating online Nah jadi kita ngadain GPS Kita tahu siapa aja Gie di sekitar kita Oh serius? Jarak 5 meter Bahkan 10 meter Bahkan 2 kilo Bahkan 5 kilo Jadi tetanggamu ya siapa tahu aja yang belok Oh my god Oh my god Nah itu kita pakai aplikasi namanya Bluet 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 Atau Bluet Atau juga Hornet Kita pakai GPS Itu jadi sama kayak aplikasi dating online ya Dating online yang kita bisa tahu jarak-jarak orang yang Orang-orang di sekitar kita Yang memakai aplikasi itu juga Yang sama ke LPS bisa Ada ya? Itu khusus LGBT Iya Jadi hanya kaum kaum LGBT yang Ya normal pun bisa-bisa Untuk ngecek gitu ya Untuk ngecek gitu ya Untuk ngecek aja Atau kalau ada yang kebabelasan ya Gak kasih cukup dia juga ya Oh genek Bahkan aplikasi itu buat untuk jual diri kita juga Eh sumpah loh ada Ada Sistem BO Tapi sama LGBT gitu Iya Ya mungkin Ya orang-orang belk juga Tentu aku diri aku pernah di booking 2 juta Short time Kamu iain? Iya Iya duit 2 juta Sama siapa? Om-Om atau Dia anggota BUMN Anggota BUMN Oh my god Dia anggota BUMN dia kerja di BLM waktu itu Aduh Jangan disebut kota Pit Nanti di cek lagi Oke Oke Jadi 2 juta Itu short time Jadi lebih mahal LGBT ya Orang-orang yang belok ya Daripada yang normal Kalau yang normal kan kita bisa dapat 300 ribu 500 ribu Kasian ya kalau sama wanita ya Ya ampun Tuhan Lebih Lebih mahal kita ternyata Tapi servisnya sama loh Masa sih? Beda lah Ngomong-ngomong soal itu ya Hahaha Itu gimana? Apa sih kan? Kalau cewek, cowok Itu kan sudah lazim Hmm Udah tau lubangnya yang mana nih Hahaha Nah kalau cowok Kamu pertama kali ngerasain ML dengan sesama jenis Itu dengan sama-sama jenis keramin ya Gimana rasanya? Kalau Ada istilah top sama bottom Oke Nah top itu jadi lakinya Atau bottom jadi ceweknya Top first Bisa jadi cowok bisa jadi cewek Oke Intinya bottom itu yang dimasukin Oh my god Intinya seperti itu Poin utamanya disitu Tetapi gak bisa gantian gitu Kan sama-sama punya Iya gak bisa gantian Namanya nyebutnya first Ah Awalnya sih sakit Tapi lama-lama enak kok Coba aja sendiri Eh Enggak Jangan deh Buat kalian yang normal Jangan coba-coba ya Buat kalian yang normal Perhatikan tetangga kalian LGBT memang sulit hidup di Indonesia Oke Karena Merasa asing dan itu aneh Oke Tapi dibalik itu mereka masih punya alasan masing-masing Iya Jadi kita Kita gak bisa menjudge seseorang yang LGBT Atau menjudge seseorang yang Oh kamu waria Kamu bencong bencong gitu Kita gak bisa menjudge seseorang Karena Apa yang Kalian yang seksual Kadang itu ada histori di belakangnya Begitu ya Kayak kamu yang kurang perhatian dulunya Diperhatikan oleh cowok Dan kamu merasa ada kenikmatan di Disitu Akhirnya Sampai sekarang kamu belok Tapi kamu juga Juga sama cewek oke Cuma prefer mana nih Cewek apa cowok Jujud? Tergantung duitnya sih Tergantung duitnya Prefer mana tergantung duitnya Terus sejauh ini sih Terus sama cowokku lebih nyaman dulu Oh oke Karena cewek itu suatu nuntut ya Hmm Jadi sampai usianya udah tua juga Dia bisa nuntut masalah nikah dan married Nikah Untuk pasangan lebih baik Ini memang iya Cuma untuk aku sendiri gak dulu Itu resiko kematian dulu Bayangin nih kalian Aku normal Bisa jadi cowok normal Aku nikah sama dia itu 2 bulan cerai Karena gak lucu Gak lucu ya Bener 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 Oke itu Ketidak normalan atau Kekelangan seksual itu mempengaruhi Ada pengaruhnya gak sih Dengan Gen atau hormon Pasti Pastinya ya Oke Gen hormon itu pasti Baik kalau ketemu orang itu Ngerasa Orang Belok Orang gak belok Itu kita tahu sih Hmm Oke Jadi kayak pasangan magnet gitu loh Orangnya orang normal Orangnya orang gak normal Oke 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 Eh by the way Ini kalau untuk cewek nih ya Untuk cewek Supaya dia bisa Mengetahui Bedanya pria gay Dan yang nama tuh Kayak gimana Buat cewek sulit ya Apalagi cewek sendiri gak tahu Pelaku gay Oh really Nah ini kamu kasih tips lah Buat temen-temen cewek-cewek yang disana Biar dia gak salah pilih gitu Biar Kadang kan orientasi seksual itu Apa sih namanya Adanya perceraian Adanya Adanya Apa Tindakan kekerasan dalam rumah tangga Itu kan kadang Dipengaruhi oleh faktor Ketidak cocokan dalam hubungan seksual Ya gak sih Nah Karena di Indonesia ini Seks itu masih tabu Sehingga Mengomongin soal seks Aku punya Aku interest Gaya kayak gini loh Aku interest Anal Seks loh Itu Kalau di awal Itu kan kadang Geriskan dianggap tabu Kadang cewek rasa Oh iya dia predator Dia apa Kayak gitu kan Padahal itu sebenarnya penting Sebelum kita menikah Supaya apa Pas di kemudian hari Namanya Tidak ada yang namanya Kekalasan dalam rumah tangga Pelacaan seksual Di dalam rumah tangga Itu kan penting Jadi Supaya gak salah pilih Kalau misal aku lesbian contohnya Tapi aku memaksakan diri Untuk menikah dengan cowok Kan nantinya aku kan gak bahagia Si cowok juga gak bahagia Sama hanya dengan si Si cewek yang normal Terus Menikah sama cowok yang belok Kan dia juga gak bahagia juga Bahagia gak sih Kayak gitu Kalau cowoknya sih Pas menikah sama cewek ya Mungkin pas malam pertama At least Si cewek kan masih nyaman Tapi cowok kan bikinnya lain Gue gak apa-apa sama cewek nih Terus itu bisa 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 berdiri gak sih Kalau kayaknya Bisa kok Oh masih bisa Masih bisa Masih bisa tegang Oh gitu Terus apa nih Kamu kasih tip 1 atau 2 Kiri gitu Kamu kalau misalkan Kalian cahaya-cahaya Namu cowok Mau pacar sama cowok Kalian normal apa enggak Kalian bisa cek dia di Direct message DM Kalian bisa pakai fake account cowok juga Jadi pendekatan ajalah Untuk ngetes Untuk ngetes ya Untuk ngetes Kedua kalau misalkan itu gak berhasil Kalian bisa pakai aplikasi Tinder atau Blut Untuk ngecek keberadaan Bener kan ini cowok normal Karena di Blut itu ada verifikasi wajah Jadi gak bisa pakai Kadang ada yang gak bisa pakai foto asli Kadang gak bisa pakai foto fake Jadi Ketika dia pakai verifikasi wajah Ya kita bisa tahu Ini ada pertanyaan lagi nih Apakah semua pria pedofil itu ada lagi? Oke guys Dari cerita Mr. X tadi Kita bisa membuat kesimpulan Jika masih banyak-banyak banget di Indonesia ini Ini kaum-kaum yang Memiliki kelainan seksual Entah itu dari faktor keluarga Dari faktor sejarah hidup yang mungkin kurang bagus Atau dari lingkungan Faktor lingkungan juga Atau mungkin dari korban pedofil sodomis Sejak masih kecilnya Itu mereka memiliki kisah Dan latar belakang yang berbeda-beda Nah Kita tidak bisa menjat seseorang Hanya berdasarkan dari penyimpangan seksualnya Kita tidak bisa mendiskriminasi seseorang Karena Kelainan seksualnya Karena Masih banyak banget Orang-orang yang seperti itu Yang membutuhkan perhatian kita Jangan malah dijauhkan dari masyarakat Jangan malah Di diskriminasi oleh masyarakat Karena itu akan membuat mereka semakin menjadi Kadang seperti itu Harapannya adalah kaum-kaum LGBT ini Bisa menemukan alurnya yang menurut mereka tepat I mean kayak Apa ya Mereka menemukan Mereka memiliki pandangan hidup lain Dan mudah-mudahan aja mereka bisa Aku nggak bilang kalau LGBT ini adalah sebuah penyakit atau apa Tapi Banyak faktor yang mempengaruhi LGBT Dan Mudah-mudahan aja Faktor-faktor itu bisa Trauma-trauma masa lalu itu bisa Segera Hilang dari mereka Dan mereka bisa kembali Seperti semula Seperti kodratnya Dan buat kalian masyarakat yang masih menjas Atau mendiskriminasi kaum LGBT Atau menyudutkan mereka Seperti seolah-olah Ah lo itu ahli neraka Oke guys Pesan aku Jangan mikirin neraka orang Pikirin aja surga kalian Oke itu tadi episode Sunday Talk Di Speak Up Semoga episode-episode Sunday Talk Bisa Membuat kalian lebih open-minded Lebih terbuka Lebih saling menghargai problem sesama Dan juga Lebih Lebih apa ya Semoga bisa menginspirasi kalian Dan jangan lupa Untuk kalian yang pengen Bercerita di Sunday Talk Kalian bisa email aku Atau inbox aku Kalau yang punya nomor telepon aku Kalian punya unek-unek Kalian pengen curhat Kalian ingin menceritakan Masa lalu kalian Kisah hidup kalian Yang supaya ngeplong Kalian bisa email aku Dan Tenang aja Kalau kalian gak pengen di publish Identitas kalian Kalian Kita tidak akan Memberitahu Identitas kalian Kalian bisa datang ke studio aku langsung Atau Bisa by Zoom Bisa langsung inbox aja deh pokoknya Oke Sekali lagi buat kalian Jangan lupa buat subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng Supaya kalian selalu dapat Update-an terbaru dari Speak Up Oke guys Jangan takut untuk berbicara Karena mungkin Apa yang kalian sampaikan Bisa merubah dunia It's time for Speak Up Bye-bye YouTube channel It's time for Speak Up Bye Hi Welcome back to my YouTube channel It's time